TV atau off-air? Ya bingung dong, dua-duanya perlu lah Ya apa? Kalau di TV kan it malah langsung Ya TV ya? Oke Pegadar one thing Kenapa milih malam? Kalau malam, enggak, karena gue berpikir Kalau pagi itu kan kita tuh Kalau gue tadi berpikirnya mending pagi apa malam buat waktu kayak menikmati hari Emang buat menikmati hari? Emang buat apa? Kalau pagi kan rutinitas tuh Pedangdut Ayu Ting Ting saat ini tengah berbahagia Belum lama ini, Ayu telah resmi dilamar oleh pria pujaan hatinya bernama Muhammad Fardana atau Dana yang berprofesi sebagai anggota TNI berpangkat letu Ayu dilamar Dana setelah kurang lebih 10 tahun menjanda Pelantun single alamat palsu itu mengaku merasa sangat senang karena akhirnya ada pria yang tepat datang melamar Lumayan lama sih ya sendiri Jadi kayak ya maksudnya kayak mimpi aja gitu Ada seseorang yang datang ke kehidupan kita kan jadi pasti bedakan Kata Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2024 Saking senangnya, Ayu merasa seperti mimpi Ia bersyukur saat ini Allah telah menjawab doanya terkait pendamping hidup dengan hadirnya Muhammad Fardana Proses perkenalan sampai lamaran antara Ayu dengan Dana berjalan cepat Keduanya kenalan pada bulan Januari tahun 2024 Sebelumnya saya enggak ngangka Kayak ngerasa akayak mimpi nih Allah nih jawab doa-doa saya Ucap Ayu Ting Ting Enggak ngangkalah Secepat ini, kita sebagai manusia kan enggak ada yang tahu Makanya saya enggak bisa banyak ngomong Tambah Ayu Lantas, apa alasan yang membuat Ayu akhirnya yakin menjatuhkan hati ke Dana? Saat ditanya, Ayu enggan berkomentar banyak Ia yakin semuanya terjadi atas kehendak Allah Ayu merasa sangat bersyukur Saya enggak bisa banyak ngomong mungkin ini udah jalannya Allah aja Jadi memang udah waktunya Allah kasih Ya saya bersyukur Enggak ngangka juga Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini Kata Ayu Ting Ting Usai Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana menggelar acara lamaran Umi Kalsum dan Abdul Rozak alias Ayah Rozak Terlihat sangat senang perjodohan yang mereka rencanakan Dengan ibu sambung dari calon menantunya di Mekah Membuahkan hasil baik Umi Kalsum, ibu Ayu Ting Ting pun tak pernah menyangka Akan memiliki calon menantu seorang anggota TNI AD Berbeda dengan Ayah Rozak yang ternyata memang menginginkan punya menantu seorang tentara Dia juga belum lama punya cita-cita ini kan Maksudnya kan biar Ayu dilindungin, dijagain gitu kan, kata Umi Kalsum Meskipun Ayu Ting Ting baru mengenal calon suaminya kurang dari satu bulan dan langsung lamaran Ayah Rozak yakin Muhammad Fardana adalah jodoh terbaik untuk anak sulungnya Sebab, Ayah Rozak menikah Muhammad Fardana adalah sosok pria yang baik dan rajin beribadah Bahkan, ia sudah menganggap calon menantunya itu sebagai anak sendiri Ia pasti udah yakin banget, karena kan anaknya baik, ibadahnya luar biasa, ujar Ayah Rozak Di sisi lain, Umi Kalsum juga sedari awal yakin rencana perjodohannya akan berhasil Karena perawakan Muhammad Fardana persis dengan kriteria calon suami yang diidamkan Ayu Ting Ting Padahal, kala itu Umi Kalsum memutuskan untuk menjodohkan mereka setelah mengenal letu Muhammad Fardana Hanya melalui video call Iya kita nggak tahu, makanya ucapan itu adalah doa Si Ayu sering ngomong pengen punya cowok tinggi Putih Hidungnya mancung Korea Ibadahnya, ujar Umi Kalsum Ayah Muhammad Fardana ungkap sifat Ayu Ting Ting yang bikin kagum Darshi Akib, calon ayah mertua Ayu Ting Ting, belak-belakan mengaku kagum pada sifat sang pedangdut Meski belum lama mengenalnya, namun pria itu menilai, pelantun Sambalado itu memiliki sifat yang baik Saya tidak mengenal Ayu terlalu dalam Bertemu dia saja pas acara lamaran kemarin, kata pendiri Darshi Akib dan Associates tersebut seperti dikutip dari Intens Investigasi, pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024 Namun begitu, Darshi Akib melihat, Ayu Ting Ting merupakan perempuan yang sangat hormat kepada orang tua Hal itu terlihat dari gestur sederhana yang diperlihatkan ibu satu anak tersebut kepadanya Saat pertama kali bertemu, dia langsung menyambut dan mencium tangan saya Alhamdulillah, dia sangat hormat pada orang tua, tuturnya menambahkan Tak hanya memuji sikap hormat Ayu Ting Ting kepada orang tua, ayah Letu Muhammad Fardana itu juga mengaku salut pada ketabahan dan kegigihan sang pedangdut dalam membesarkan anaknya seorang diri Bayangkan, dia membesarkan anaknya seorang diri selama 10 tahun Itu yang membuat saya salut pada Ayu Ting Ting, ujar pria tersebut menambahkan Image positif yang didapatkan Darshi Akib dari Ayu Ting Ting membuatnya tak mempermasalahkan masa lalu dan profesi yang dilakoni calon menantunya tersebut Dia hanya berharap, putranya bisa bahagia dan mampu membahagiakan istrinya kelak Ayu Ting Ting resmi dilamar Letu Muhammad Fardana dalam acara tertutup, pada tanggal 3 Februari silam Sang pedangdut mengaku, mengenal calon suaminya awal Januari tahun 2024, dari perjodohan ibunya dan ibu Fardana Tak ingin berpacaran lama-lama, Ayu Ting Ting menantang Fardana untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan Tantangan disambut oleh Fardana yang akhirnya melamar pelantun Geboy Mujair itu kurang dari sebulan perkenalan Sayang, pasangan ini masih enggan membeberkan kapan pernikahan mereka akan digelar Doakan saja Nanti kalau memang sudah hari H pasti semua orang tahu kok, tutur Ayu Ting Ting dalam program Brownies, pada tanggal 10 Februari silam Ayu Ting Ting tak lama lagi akan menjadi istri Letu Muhammad Fardana atau Dana setelah keduanya melakukan lamaran Jika Ayu menikah dengan Letu Fardana Ayu pun akan bergabung menjadi ibu Persit Rupanya sebagai ibu Persit, Bella Sapira punya pesan untuk Ayu Ting Ting Mantan pesinetron itu mengatakan Ayu agar belajar ikhlas, rendah hati untuk masuk ke lingkungan ibu Persit yang sudah ada sejak Indonesia merdeka tersebut Oh belajarlah, ikhlaslah belajar, rendah hati, rendah hati bukan merendahkan diri justru memperlihatkan kualitas kita Kita masuk ke suatu lingkungan baru, ada circle yang sudah established Sudah Mapan Dan itu bayangin ya istri angkatan darat itu kan namanya Persit Kartika Chandrakirana itu kan berdiri sudah bertahun-tahun Jadi yaudah selama ini sudah sama seperti usia kemerdekaan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!